Beredar kabar polisi jemput paksa Rizky Bilar buat Lesti menangis Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Beredar kabar bahwa Rizky Bilar dijemput paksa oleh polisi hingga buat Lesti Kejora menangis Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun bernama Ghost di laman jejaring media sosial Facebook Dalam foto pratinjau alias thumbnail diperlihatkan sosok Rizky Bilar Memakai baju tahanan orangnya dengan tangan terborgol Rizky Bilar juga terlihat dikawal dua polisi Ada pula foto saat Lesti Kejora tampak menangis Begini narasi yang dituliskan dalam thumbnail dan caption unggahan tersebut Semua tak menyangka ratusan polisi jemput Rizky Bilar Tangisan Lesti Kejora pecah tulis caption tersebut Baru saja Lesti pulang dari rumah sakit Rizky Bilar langsung dijemput paksa polisi Tulis keterangan dalam foto thumbnail Lalu benarkah klaim tersebut? Melansir dari laman turnbackhoax.id Jaringan suara.com klaim polisi jemput paksa Rizky Bilar hingga buat tangis Lesti Kejora pecah adalah salah atau tidak benar Faktanya belum ada pemberitaan resmi soal penangkapan Rizky Bilar oleh polisi Usai diduga melakukan tindak pidana KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora Selain itu video yang dibagikan pun menggunakan judul umpan klik atau klik bait dan tidak sesuai dengan fakta yang ada Isi video tidak sesuai dengan judul narator hanya membacakan isi artikel dari beberapa media Narator membacakan artikel berita sindonyus.com dengan judul 5 polisi datangi rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora Ola TKP dugaan KDRT Ada pula foto thumbnail tersebut merupakan hasil suntingan atau editan Foto ayah Lesti berasal dari artikel detik hot yang tayang pada 2021 lalu Sedangkan potret Lesti menangis berasal dari video kanal Youtube Rizky Bilar yang diunggah pada 5 Agustus 2021 Sementara itu foto personil BRIMOB berjajar yang asli merupakan milik tribun ciabar.id Dan gambar tahanan berasal dari artikel republika.co.id Gambar tahanan merupakan foto bandar narkoba asal Aceh Yang ditembak mati di Medan pada tahun 2017 silam Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas Maka kabar terkait Lesti Kejora menangis karena Rizky Bilar dijemput paksa oleh polisi adalah keliru Informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam kategori konten menyesatkan Polisi buka silvisu Lesti Kejora alami memar dan juga bengkak Pondra Metro Jaya mengungkapkan hasil visu menunjukkan ada beberapa luka yang diderita artis Lesti Ani alias Lesti Kejora Akibat kekerasan dalam rumah tangga atau KDSP yang dilakukan suaminya Pakmu Rizky Bilar di Alias 76 Polisi menemukan sejumlah luka memar Terdapat luka memar di kelapa tangan belakang kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri Serta tidak terdapat gangguan fungsi Kata kabinet Umar Skol dan Meho Jaya Kementerian Sekolendra Zulpan saat dikonfirmasi Zulpan juga mengatakan hasil visu menunjukkan adanya luka memar di visu kiri Lesti yang disebabkan dan tidak tukul Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tukul ujiannya Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan juga telah merayakan surat panggilan kepada Rizky Lilar Untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus KBRT tersebut Selain memanggil Rizky, polisi juga akan memanggil dua saksi tambahan Yakni satu orang asisten rumah tangga atau ART dan satu orang sekuriti Keduanya bekerja di rumah Leslie dan Rizky dan akan diperiksa Kasus kekerasan yang dialami Leslie Kejora terjadi pada 28 September 2022 pukul 01.51 WIB gini hari Di rumah keduanya di Cilandak, Jakarta Selatan Saat itu Rizky melakukan keperlakuan fisik dengan menolong dan membanting korban ke kasur Dan mencikik lahir korban sehingga jatuh ke lantai KDRT tersebut kembali terulang pada pukul 09.47 WIB Saat itu Rizky menarik tangan korban ke arah kamar manti Kemudian membanting korban ke lantai dan dilakukan berulang kali Akibat kejadian tersebut, Leslie Kejora kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi Dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Saat ini Leslie sudah diperbolehkan pulang untuk beristirahat dan pemulihan Pihak Rizky Bilar, Lesti Kejora kebanting bukan dibanting Rizky Bilar diwakili kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan Pada Kamis 6 Oktober 2022 Dalam kesempatan ini kuasa hukum Rizky Bilar membantah kabar juga telah membanting Leslie Kejora Sebelumnya Leslie Kejora telah menjalani perawatan medis setelah diduga mengalami tindak KDRT dari suaminya Dalam laporannya Leslie Kejora mengaku dibanting hingga dicekik setelah Rizky Bilar ke pergok selingkuh Akan tetapi kronologi kejadian tersebut pun dibantah oleh pihak terlapor Hal ini disampaikan oleh ADR Pilmanurung selaku kuasa hukum Rizky Bilar Yang Rizky Bilar tidak ada membanting-banting, nggak ada itu nggak benar Kata kuasa hukum Rizky Bilar, ADR Pilmanurung di Polres Metro Jakarta Selatan Yang ada Leslie Kejora kebanting, jadi ketika Rizky mau ke kamar mandi menenangkan diri Ini bahasa Rizky, marah, Leslie dikejar dan ditariklah ininya Kalungnya putus, rantainya kemudian Rizky nepis dan kejatuh jadi mungkin membanting-banting Tutur ADR, pengakuan tersebut pun bertolak belakang dari apa yang tertera dalam laporan polisi Leslie Kejora, terlapor Rizky Bilar emosi dan melakukan berusaha menderong korban Dan mempeting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai Dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang demikian kronologi yang tertera dalam laporan polisi Leslie Kejora Dugaan KDRT tersebut pun tak berhenti di situ Bilar pun diduga menarik sang istri ke kamar mandi Sehingga sang pedang dud mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya Kemudian pada jam 10.00 WIB terlapor berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali Sehingga tangan kanan dan kiri leher dan tubuhnya merasa sakit Dan atas kejadian tersebut korban merasa sakit dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna ditindak lanjuti Tutup surat laporan polisi tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!